Aksi heroik prajurit Kostrat bernama Pratu MHVV menjadi sorotan ketika berhasil menangkap sejumlah anggota geng motor atau gangster di Tangerang. Berkat keberanianya tersebut, ia berhasil mengamankan tiga orang geng motor bersenjata tajam. Buntut dari aksinya tersebut, Pratu MHVV mendapatkan penghargaan dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat MyGen TNI, Bobby Rinald Makmur. Melansir dari penerangan Kostrat, Pratu MHVV merupakan anggota TNI Satuan Detas Semain Markas atau DENMA Divisi Infanteri 1 Kostrat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari staff intelijen Divisi Infanteri 1 Kostrat, bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 dini hari, tepatnya pada pukul 2 lebih 45 waktu Indonesia Barat, Pratu MHVV anggota DENMA Divisi Infanteri 1 Kostrat telah berhasil menangkap tiga orang pelaku geng motor di daerah Desa Kutruk, Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, Pratu MHVV dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumah orang tuanya untuk mengantarkan obat orang tuanya yang berdomisili di daerah TENJU, Kabupaten Bogor atau Perbatasan Tangerang, Bogor. Pratu MHVV menyampaikan bahwa saat berhenti di jalan wilayah Desa Kutruk, mendapat informasi dari warga yang melihat segerombolan orang yang diduga kelompoking motor. Berjumlah kurang lebih 13 orang sedang melaksanakan aksi penghadangan dan upaya pembacokan kepada pengguna jalan secara acak tepatnya di depan Alfamart wilayah Desa Kutruk. Mendengar hal tersebut, Pratu MHVV terketuk hatinya untuk membantu masyarakat dan memutuskan untuk berhenti di lokasi yang berseberangan kurang lebih berjarak 10 meter dari posisi geng motor tersebut. Sesaat setelah berhenti, Pratu MHVV melihat sebagian yang diduga anggota geng motor tersebut memisahkan diri dari kelompoknya. Untuk membeli rokok di warung Sembako yang kebetulan posisinya berada di depan lokasi, Pratu MHVV berhenti. Kemudian, Pratu MHVV berinisiatif untuk mendatangi dan bertanya kepada enam orang yang diduga anggota geng motor tersebut. Karena kecurigaan atas gerak-gerik salah satu yang diduga geng motor tersebut membawa senjata tajam. Setelah mendengar pertanyaan dari Pratu MHVV, keenam terduga anggota geng motor tersebut kabur dan Pratu MHVV berhasil mengamankan tiga orang. Di antaranya dengan dibantu oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke Polres Tangerang untuk diamankan beserta berang bukti senjata tajam berupa celurit, kelewang, dan juga pedang. Saat dikonfirmasi, Ketua RT3 RW1 Desa Kutruk Kecamatan Jambi yang bernama Manaf saat kejadian berada di lokasi menyampaikan bahwa di daerah tersebut sering menjadi perlintasan anggota geng motor. Yang diketahui sangat meresahkan masyarakat. Selama ini masyarakat tidak berani untuk melarang atau membubarkan geng motor yang sedang melakukan aksinya dikarenakan anggota geng motor tersebut banyak yang membawa senjata tajam dan dalam pengaruh alkohol. Manaf mengatakan pihaknya merasa salut dan berterima kasih kepada TNI yang telah berani untuk membubarkan dan mengusir kelompok geng motor tersebut. Karena selama ini perbuatan geng motor tersebut sangat meresahkan masyarakat dan tidak ada yang berani untuk melawan.